Oke teman-teman ini saya kedatangan salah satu subscriber saya Mas Anam dari kota Kediri Kediri mas ya? Iya Kediri Ini keluhannya ini shockbackernya bagian depan ini Suzuki FU Bocor semua kanan dan kiri Ini juga bocor Nah ini orangnya datang dari Kediri langsung datang ke Malang Hanya untuk tertarik dengan cara perbaikan saya di bengkel saya Melalui channel saya Youtube Bengkel Skopak Gelaran Oke ini motornya ini AG 5801 AAI dari daerah Kediri Oke mas saya betulin dulu ya silahkan istirahat Ditunggu dulu Oke teman-teman ini saatnya kita melakukan pergantian scene yang shock depan punya review Ini milik Mas Hairul Anam dari Kediri Dua-duanya sudah bocor Jadi kita lakukan pembongkaran dulu Seperti biasa untuk video perbaikan Saya ambil cuma satu bagian saja Oke pertama kita buka ini Ini sudah saya dikendorin Tadi waktu ada di motor Nah seperti ini Nah ini pipa bagian atas Untuk mengganjal pip Yang ini tutup Nah ini pipa ini Setelah itu kita buang oli sisa Oli bekas Setelah oli kita buang Kita harus melepas ini pipa ini Dengan dari bagian ini Dan kita bisa bagian pipa Dan bagian yang bawah Kita buka dulu sini Sil debu Oke Untuk melepas pipa yang atas ini Kita Pakai kunci L8 Dari bawah sini Ini L8 Tapi di bagian dalam juga ada kuncinya juga Kita harus punya kunci L panjang Seperti ini Nah kunci L10 Seperti ini Kita masukkan seperti ini Nah telah nyangkut Yang satu kita jepit seperti ini Ini ya kita jepit Setelah itu Yang dari bawah kita Kita putar Pakai kunci L8 Seperti ini Karena ini pipanya panjang Jadi kita Kita lepas Lalu kita tarik Seperti ini Oke Sudah kaya lupa Ini teman-teman Bagian dalamnya Seperti ini Ini pakai kunci L10 Jadi kalau enggak Enggak punya kunci L ini Ini Bawah yang bawah ini muter terus Ini enggak bisa dilepas Dikendorin ini muter terus Dan seperti ini Jadi harus Punya alat Ini kunci L10 Disambung dengan Ini besi Terus kita Bentuk-bentuk Oke Itu cara melepasnya Oke teman-teman Setelah Yang ini lepas Kita Congkel Silnya Kita buka dulu Kancing Seperti ini Ini kancing Ini kancingnya Sil Oke Untuk mengganti ini Kita harus mengeluarkan Yang lama Kita ganti dengan Baru Caranya Kita Sepit Dulu pakai Jakob Seperti ini Setelah itu Kita 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 Yang Sil yang Lama Pake Obringling Yang Sudah Ditajamkan Seperti ini Baik Sudah Kena Seperti Itu Oke Setelah itu Kita langsung Siram aja Pake Bensin Kita Cuci Bayar Kotorannya Keluar Semua Di bawah Dari Bawak Keluar Oke Setelah Ini bersih Kita Ganti Dengan Sil yang Baru Ini Sil yang Baru Ukurannya 26 37 10 5 26 Bagian Dalam 37 Bagian Luar 10 10,5 Ini Ketinggian Oke Kita Pasang Ini Jangan Salah Ini Pier Yang Gede Ini Ini Gak Sama Oke Ini Yang Gede Itu Kita Masukkan Seperti Seperti Ini Setelah Itu Kita Tetap Pake Ini Ini Sudah Masuk Setelah Masuk Kita Pasang Pancing Kancing Untuk Biar Silnya Enggak Mudah Keluar Keluar Sehingga Kita Dianti Yang Lama Dibuang Dan Yang Bari Oke Teman Teman Lanjut Kita Pasang Ini Bagian Sulingannya Yang Mengisap Oli Jangan Lupa Dibuang Jangan Ketinggalan Kita Masukkan Seperti Ini Oke Caranya Kita Masukkan Seperti Ini Setelah Itu Kita Masukkan Kunci L Yang Panjang Ini Beginan Sendiri Masukkan Kunci L Setelah Itu Kita Jepit Oke Oke Setelah Ini Masuk Ini Bautnya Kita Pasang Jangan Ini Rini Jangan Sampai Ketinggalan Seperti Ini Kita Masukkan Dengan Pake Kunci L Seperti Ini Seperti Iya Kita Keraskan Biar Tidak Endor Tidak Mudah Lepas Iya Seperti Itu Oke Ini Sudah Selesai Kita Copot Ini Untuk Yang Mau Bikin Alat Kunci Ini Beli Ada Kunci L Sepuluh Setelah Dipotong Nah Disambung Lalu Bentuk Kunci L Oke Oke Teman Teman Waktunya Kita Isi Oli Seperti Biasa Saya Pake Oli Merah Oli Jumbo Ini Kita Masukkan Saja Dari Atas Oli Oli Karena Ini Panjang Tampungnya Panjang Jadi Olinya Agak Lajam untuk Satria FU ininya panjang butuh oli nih semuanya satu semuanya kita habiskan saja Oke kita coba tadi nah ini pas lain dengan bid-bid itu enggak sampai satu ini cuman separuhnya ini aja oke teman-teman setelah olinya masuk kita masukkan pen seperti ini yang renggang dia ada di bagian atas yang rapat kita mas taruh bagian bawah oke setelah bir masuk kita masukkan ini pipa untuk mengganjar bir jadi intinya kalau isi oli kalau setelah dimasukkan birnya dimasukkan itu olinya meluat berarti oli yang dibanakan ini pas jadi untuk apa itu untuk aku cukup satu botol ini berapa milih sekitar ya pokoknya satu ini pas guys setelah itu kita masukkan ini sipa lalu setelah itu kita tutup ini oke seperti itu oke tinggal kita kita keraskan pakai kunci 17 oke nanti kita keraskan di bagian motor aja biar enak oke teman-teman untuk perbaikannya sudah selesai tinggal kita pasang ke bagian rangka motor kita oke teman-teman ini shop bagernya yang bocor tadi sudah saya betulin semuanya untuk ini orangnya yang punya nih orang kediri ini oke teman-teman ya sudah selesai saya selesai saya perbaiki salah satu motornya subscriber saya dari daerah kediri semoga shopnya awet dan tahan lama terima kasih ya sudah datang ke bagian saya semoga shopnya awet tidak mudah bocor dan tahan lama oke jangan lupa subscribe like dan komen oke terima kasih seripsi seripsi kita lah